Pemirsa inflasi merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian dunia. Oleh sebab itu, pemerintah pusat melakukan rapat koordinasi nasional tentang sinkronisasi pengendalian inflasi bersama kepala daerah se-Indonesia. Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut turut diikuti Bupati Tabalong Anang Syahfiani secara virtual. Bupati Tabalong Anang Syahfiani mengikuti rapat koordinasi nasional terkait sinkronisasi pengendalian inflasi di Indonesia pada 30 Agustus 2022 di Aulatan Jumpuri Seda Tabalong. Rapat ini dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut diikuti para gubernur, bupati, wali kota, serta tim pengendalian inflasi daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Dalam pemaparannya, Mendageri Tito Karnavian mengatakan Indonesia termasuk berhasil dalam mengendalikan inflasi dibandingkan dengan negara lain. Inflasi di Indonesia per Juli 2022 berada di angka 4,49 year on year. Inflasi bahan makanan masih menjadi inflasi terbesar yang dihadapi Indonesia termasuk di Tabalong. Per Juli 2022, inflasi bahan makanan di Indonesia mencapai 10,88 persen, sedangkan untuk inflasi energi berada di angka 5,02 persen. Meski penanganan inflasi di Indonesia saat ini masih terbilang stabil, namun terdapat beberapa faktor yang tidak dapat dikontrol pemerintah dalam hal penanganan inflasi. Seperti inflasi yang didorong oleh kombuditas pangan impor, yakni gandum, meslin, kedelai, dan lain sebagainya. Ghazali Rahman, TV Tabalong, melaporkan.